Karis dan Shalom Rahmat dan Damai Sejahtera Dari Allah Tritunggal Bapak, Anak, dan Roh Kudus Menyertai Saudara sekalian Dimana saja berada Grace and Peace from our Triune God Father, Son, and Holy Spirit For you all Wherever you are The reading of the Word of God Is taken from Revelation chapter 17 We are now in verse 7 Up to verse 14 Bacaan firman Tuhan pada minggu ini Adalah lanjutan dari bagian yang lalu Yaitu dari Wahyu Pasal yang ke-17 Ayat 7 sampai ayat yang ke-14 Untuk mengingat kembali akan bagian minggu lalu Saya baca dari ayat pertama Agar kita bisa mengikuti konteksnya I like to read from verse 1 In order to remember The last sermon That we have had A few weeks ago Revelation chapter 14 Verse 1 Wahyu 17 ayat 1 Sampai ayat yang ke-14 Lalu datanglah seorang dari ketujuh malekat Yang membawa ketujuh cawan itu Dan berkata kepadaku Mari kesini Aku akan menunjukkan kepadamu Putusan atas pelacur besar Yang duduk di tempat yang banyak airnya Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabur Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya Dalam roh Aku dibawanya Kepadanggur Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi Yang dihiasi dengan emas Permata Dan mutiara Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian Dan kenajisan kerjabulannya Dan pada dahinya tertulis suatu nama Suatu rahasia Babel besar Ibu dari wanita-wanita pelacur Dan dari kekejian bumi Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus Dan darah saksi-saksi Yesus Dan ketika aku melihatnya Aku sangat heran Lalu kata melihat itu kepadaku Mengapa engkau heran Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu Dan rahasia binatang yang memikulnya Binatang yang berkepala tujuh Dan bertanduk sepuluh itu Ada pun binatang yang telah kau lihat itu telah ada Namun tidak ada Ia akan muncul dari jurang maut Dan ia menuju kepada kebinasaan Mereka yang diam di bumi Yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan Sejak dunia dijadikan Akan heran Apabila mereka melihat Bahwa binatang itu telah ada Namun tidak ada Dan akan muncul lagi Yang penting di sini Ialah akal yang mengandung hikmat Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung Yang di atasnya perempuan itu duduk Ketujuhnya adalah juga tujuh raja Lima di antaranya sudah jatuh Yang satu ada Dan yang lain belum datang Dan jika ia datang Ia akan tinggal seketika saja Dan binatang yang pernah ada Dan yang sekarang tidak ada Ia sendiri adalah raja ke delapan Dan namun demikian Satu dari ketujuh itu Dan ia menuju kepada kebinasaan Dan kesepuluh tanduk Yang telah kau lihat itu adalah Sepuluh raja Yang belum mulai memerintah Tetapi satu jam lamanya Mereka akan menerima kuasa Sebagai raja Bersama-sama dengan binatang itu Mereka seia sekata Kekuatan dan kekuasaan Mereka berikan kepada binatang itu Mereka akan berperang Melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah tuan Di atas segala tuan Dan raja di atas segala raja Mereka bersama-sama Dengan dia juga akan menang Yaitu mereka Yang terpanggil Yang telah dipilih Dan yang setia Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan So far the reading of the word of God Diberkati bagi setiap anak Tuhan Yang membaca Yang mendengar Yang melakukan firman Tuhan Tema khutbah Tema khutbah bagi kita pada saat ini berbunyi Rahasia binatang yang keluar dari bumi Yang adalah antikristus itu The secret of the beast The antikrist The secret of the beast The antikrist Rahasia binatang Si antikristus Sedara Tadkala Saya Menggali dan mengkhutbahkan Wahyu pasal 13 Yang berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut Saya tertolong dengan pasal 17 ini Dan oleh karena itu Tadkala kita sampai kepada pasal 17 Saat ini Kita pun harus kembali ke pasal 13 Untuk melihat konteksnya Karena Di dalam memahami firman Allah Haruslah firman Allah Yang menjelaskan firman Allah sendiri Itu adalah aturan Penggalian pendalaman penafsiran Alkitab Yang menurut saya yang tepat Alkitab Harus menjelaskan Alkitab Firman Tuhan atau Tuhan sendiri Haruslah menjelaskan firmannya sendiri Demikiannya firman Tuhan dalam pasal 17 Yang berbicara tentang Binatang yang Berkepala 7 dan bertanduk 10 ini Haruslah kita lihat di pasal 13 Karena di pasal 13 Tuhan telah Memberitahukan kepada Gereja sepanjang abad Khususnya gereja Yang ada di Asia kecil pada waktu itu Sebagai penerima Pertama Pembaca pertama Kitab Wahyu Untuk mengetahui Rahasia Binatang yang keluar Dari Dalam laut Yang saya melihat sebagai Si Anti Kristus In order to understand Chapter 17 Verse 7 Up to verse 14 For the second part Of my sermon It's better to see That through the glasses Of chapter 13 Where we found The explanation The revelation Of the beast That comes out Of the sea Pasal 13 Mari kita lihat bersama Untuk mengingat kembali Apa yang Tuhan sudah Sampaikan kepada Gereja Tendang Binatang Yang keluar dari Dalam laut Yang saya melihat sebagai Si Anti Kristus Begini bunyi firman Tuhan Here is the word of God Lalu aku melihat Seekor binatang Keluar dari Dalam laut Bertanduk Sepuluh Dan berkepala Tujuh Di atas Tanduk-tanduknya Terdapat Sepuluh Mahkota Dan pada Kepalanya Tertulis Nama-nama Hujat Binatang Yang kulihat itu Serupa dengan Macan tutul Dan Kakinya Sama seperti Kaki beruang Dan Mulutnya Sama seperti Mulut Singa Dan Naga itu Memberikan Kepadanya Kekuatan Dan Taktanya Dan Kekuasaannya Yang besar Saya harap Saudara yang Pernah mendengar Kotbah saya Baik lewat Youtube Atau Pengajaran saya Lewat live streaming Atau Langsung Mendengar Kotbah saya Semoga Masih Mengingat Pengajaran Saya Berhubungan Dengan binatang Yang keluar Dari dalam Laut Yang saya Melihat Sebagai Antikrist Atau Antikrist Antikrist Dan dalam Pengajaran saya Waktu itu Saya Sampaikan Bahwa Binatang Yang keluar Dari Dalam Laut Yang Berkepala Tujuh Dan Bertanduk Sepuluh Itu Bukan Menunjukkan Kepada Satu Orang Satu Pribadi Tetapi Mengarah Pada Kerajaan Iblis Itu Sendiri Jadi Antikristus Yang tertulis Dalam Pasal 13 Ini Mengarah Pada Kerajaan Iblis Yang Yang Mana Di Dalam Kerajaan Iblis Itu Terdiri Dari Kerajaan Demi Kerajaan Kekaisaran Demi Kekaisaran Yang Semuanya Itu Terhisap Tercatat Termasuk Dalam Kumpulan Kerajaan Iblis Saudara Akan Memahami ini Lebih Dalam Kalau kita Lihat Di Pasal 17 Sekarang Kalau Pasal 17 Juga Menjelaskan Kepada Kita Secara Baik Dan Tentu Ini Tuhan Sendiri Yang Bicara Tuhan Yesus Sendiri Yang Membuka Rahasia Ini Menyatakan Kepada Rasul Yohanes Tentang Rahasia Binatang Yang Punya Kepala Tujuh Dan Punya Sepuluh Tanuk Itu Demikian Yang Dikatakan Oleh Melekat Yang Diutus Tuhan Yesus Kepada Rasul Yohanes Yang Waktu Itu Terheran Melihat Perempuan Yang Duduk Di Atas Binatang Yang Mempunyai Kepala Tujuh Dan Sepuluh Tanuk Itu Jadi Yesus Yang 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 Maksud Dan Dia Menghantar Anjel Untuk Buka Anjel Yang 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 Has Seven Hats And Ten Horns Ketika Aku Melihatnya Aku Sangat Heran Kata Yohanes Dalam Ayat 6 Pasal 17 Lanjut Lalu Kata Melihat itu Kepadaku Mengapa Engkau Heran Why You Surprise Why Are You Surprising Kenapa Heran Aku Akan Tengatakan Kepadamu Rahasia Perempuan Itu Dan Rahasia Binatang Yang Memikulnya Binatang Yang Berkepala Tujuh Dan Bertaluk Sepuluh Itu I Will Show You I Will Explain I Will Refill To You The Secrets Of The Beast Ayat Yang Ketujuh Saya Lihat Dalam Bahasa Inggris Dikatakan When I Saw Her I Was Gritly Astonished Then The Angel Said To Me Why Are You Astonished I Will Explain To You The Mystery Of The Woman And Of The Beast She Writes Which Has Seven Hats And Ten Horns Kata yang Paling Penting Disini Kata Mystery Rahasia Makanya Dalam Tema Saya Pakai Kata Yang Sama Itu Untuk Menjadi Tema Agar Menarik Perhatian Kita Untuk Melihat Arti Dari Ayat 7 Sampai Ayat Yang Ke 14 Teks Kita Aku 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 Menjelaskan Aku Akan Mengatakan Kepadamu Rahasia Binatang Yang Punya Tujuh Kepala Dan Sepuluh Tanduk Disini Menunjukkan Bahwa Bukan Yohanes Yang Mengada Ada Memimpi Memimpi Menghayal Mengimajinasikan Tentang Apa Dan Bagaimana Binatang Itu Atau Membuat Teori Dan Mau Mengartikan Dengan Sendirinya Meskipun Dia rasul Dia Tidak Mengerti Bahkan Dia terheran Heran Saja Kenapa Karena Ini Adalah Pernyataan Sorgawi Penglihatan Yang Bersifat Sorgawi Ini Bukan Mimpi Siang Bolong Ini Bukan Imajinasi Seorang Yohanes Ini Juga Bukan Teori Yohanes Ini Bukan Mimpi Belaka Dari Yohanes Ini Adalah Rahasia Dari Tuhan Sendiri Yang Mau Menunjukkan Kepada Yohanes Untuk Yohanes Sampaikan Kepada Gereja Pada Waktu Itu Dan Bagi Gereja Waktu Selanjutnya Sampai Kita Pada Saat Ini Supaya Kita Mengerti Maksud Tuhan Yesus Tujuan Tuhan Yesus Hiburan Yang Tuhan Yesus Mau Kasih Nasihat Yang Dia Mau Sampaikan Dan Kekuatan Kekuatan Yang Dia Mau Berikan Kepada Gereja Sepanjang Abad Untuk Mengerti Tentang Rasia Rasia Ini So The Point Of This Revelation Of Our Lord Jesus Christ In Order To Show To The Church Of Him To Understand The Secret And That They Can Get The Strength As Well As Comfort In Their Life In This Oath They Can Continue To Be Faith For Gereja Bisa Terus Menjadi Setia Dan Bisa Melihat Bahwa Tidak Ada Peristiwa Punya Terjadi Secara Kebetulan Termasuk Rahasia Rahasia Yang Dia Sampaikan Tentang Binatang Ini Tentang Antikristus Ini Bukan Hal Yang Datang Saja Begitu Tetapi Ada Dalam Pengetahuan Tuhan Yesus Dalam Pengetahuan Juru Selamat Dalam Pengetahuan Raja Di Raja Ini Kepala Gereja Itu Juru Selamat Kita Dengan Demikian Sudara Ada Pentingnya Kita Belajar Alkitab Dengan Melihat Artinya Dari Kacamata Tuhan Dan Dari Pikiran Tuhan Dan Dari Cara Tuhan Jangan Dari Cara Kita Jadi Sudara Tadkala Kita Melihat Pasal 17 Pasal 13 Menolong Kita Tadkala Kita Mempelajari Pasal 13 Dari Wahyu Pasal 17 Menolong Kita Dan Oleh karena Perbandingan Dan Informasi Dan Pemberitaan Dan Penjelasan Dari Pasal 13 Dan 17 Menolong Saya Memahami Artinya Dan Saya Menyimpulkan Bahwa Ini Adalah Arti Dari Binatang Itu Yang Mengarah Pada Perlawanan Pada Kristus Anti Kristus Perlawanan Pada Kerajaan Allah Anti Kerajaan Allah Anti Pengikut Pengikut Allah Anti Allah Dan Anti Gereja Tidak Lain Adalah Si Iblis Dan Kerajaan Jadi Itu Indahnya Kita Belajar Alkitab Tuhan Sendiri Menjelaskan Firmannya Pasal 17 Ditolong Dengan Pasal 13 Memahami Pasal 13 Kita Ditolong Dengan Pasal 17 Dalam Pasal 13 Juga Banyak Orang Bertanya Tentang Bilangan 6 6 6 Yang Dihubungkan Dengan Binatang Itu Dan Saat Ini Ingin Saya Ingatkan Lagi Untuk Kita Merifresh Ingatan Kita Bahwa Bilangan 6 6 6 Itu Mengarah Pada Binatang Yang keluar Dari Dalam Laut Yang Menunjukkan Kepada Kerajaan Iblis Yang Mengarah Pada Perlawanan Anti Kristus Anti Kerajaan Allah Anti Gereja Anti Tuhan Sekaligus Menunjukkan Keterbatasannya Di dalam Kekuatannya Kemampuannya Kekuasaannya Yang 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 Tidak Sampai Pada 7 7 7 Yang Menunjukkan Angka Kesempurnaan Dari Tuhan Allah Kita Sehingga Tuhan Menyatakan Kepada Kita Bahwa Bilangan 6 6 6 Menunjukkan Betapa Terbatasnya Si Iblis Dan Kerajaannya Dan Pengikut Pengikutnya Dan Kuasa Dan Kekuatannya Dan betapa Tidak Terbatasnya Tuhan Allah Kita Di dalam Pengontrolannya Pemerintahannya Kekuasaannya Dan Kekuatannya Sekaligus Menunjukkan Betapa Iblis Kala Dan Kala Dan Kala Di pihak Lain Tuhan Kita Tuhan Yesus Dan Keting Gereja Dan Kerajaan Tuhan Menang Dan Menang Dan Menang Dan Menang Dan Menang Dan Tidak Pernah Kalah Victory After Victory After Victory After Victory Never Ending Victory Di dalam Pasan ini Sudah akan Melihat Sebentar Bagian Terakhir Betapa Kemenangan Tuhan Yesus Lagi Atas Binatang Dan seluruh Pegikut Tapi karena Topik kita Masih Mengarah Pada Rahasia Binatang Si Antikristus Itu Maka Kita Melihat Bagaimana Tuhan Membuka Rahasia Itu Supaya Gereja Paham Sehingga Takkala Gereja Ada Di Dalam Peng Aniayaan Sekalipun Atau Menghadapi Bayang-bayang Maut Atau Maut Sekalipun Anggota Gereja Pengikut Tuhan Yesus Orang Percaya Boleh Menjadi Kuat Bahwa Kematian Sekalipun Itu Bukan Kekalahan Kalaupun Dia Aniaya Sepertinya Kalah Di Itu Bukan Kekalahan Karena Di Dalam Tuhan Ada Kemenangan Oleh Karena Itu Pemahaman Pasal 17 Ayat 7 Sampai 14 Ini Penting Untuk Gereja Untuk Sedara Dan Saya Memahaminya Sehingga Kita Bisa Mengerti Liku-likunya Si Iblis Antikristus Kerajaan Iblis Dan Semua Raja-raja Keiblisan Kaiser Kaiser Iblis Dan Pengikut-pengikutnya Itu Dengan berbagai macam Strategi Dan Cara Dan Kebingisan Dan Kejahatan Yang mereka Buat Dalam Kehidupan Dalam Sejarah Dunia Ini Inilah Rahasia Yang dibukakan Selanjutnya Here Is The Secret That Being Open By God True The Angel Ada 8 Harapun Binatang Yang telah Kau Lihat Itu Telah Ada Namun Tidak Ada Dan Ia Akan Muncul Dari Jurang Maun Dan Ia Menuju Kepada Kibinasya Dan Mereka Yang Diam Di Bumi Yaitu Mereka Yang Tidak Tertulis Di Dalam Kitab Kehidupan Sejak Dunia Dijadikan Akan Heran Apabila Mereka Melihat Peminatang Itu Telah Ada Namun Tidak Ada Dan Akan Muncul Lagi Itu penjelasan Ayat 8 That's the Explanation From Verse 8 About The Secret Of This Beast Itu Rahasia Rahasia Yang Dijelaskan Oleh Melihat Untuk Menolong Rasul Yohanes Memahami Sekaligus Menolong Gereja Memahami Tentang Binatang Yang keluar Dari Dalam Laut Di Pasar 13 Dan Juga Yang Mana Perempuan Itu Duduk Di Atasnya Perempuan Yang Menunjukkan Si Bubble Atau Minggu Yang Sebelumnya Saudara Mendengar Yang Saya Berikan Tema Si Pengantin Bride Of The Antichrist Pengantin Dari Antichrist Itu Duduk Di Atas Binatang Ini Atau Duduk Di Atas Kerajaan Antichrist Ini Nah Kerajaan Antichrist Yang Digambarkan Disimbolkan Dengan Binatang Ini Dikatakan Bahwa Dia itu Ada Tapi Tidak Ada Terus Akan Muncul Jadi Ada Tiga Ungkapan Disini Ada Tidak Ada Kemudian Akan Muncul Saya Melihat Ini Hampir Seperti Istilah Bahasa Inggrisnya Di Invisible The Invisible Kingdom Suatu Kerajaan Yang Seperti Siluman Karena Ada Tiba-tiba Tidak ada Muncul Lagi Dan Inilah Strategi Daripada Iblis Selalu Seperti Begitu Kadang-kadang Terang Kadang-kadang Gelap Kadang-kadang Hilang Inilah Kerajaan Kegelapan The Darkness Kingdom Of The Devil Datang Seperti Siluman Kerajaan Kelihatan Tidak Kelihatan Muncul Lagi Penjelasan Seperti Ini Saudara Kalau Saudara Baca Pasal 13 Tidak Paham Tetapi Pasal 17 Ini Sangat Menolong Kita Pasal 17 Sangat Menolong Kita Memahami Lebih Luas Lebih Jelas Lebih Terang Tentang Kerajaan Iblis Kerajaan Antikristus Berbeda Dengan Kerajaan Alam Yang Selalu Ada Dan Terang Dan Tidak Main Sembunyi Sembunyi Dengan Ungkapan Ada Tidak Ada Dan Ada Ini Menunjukkan Karakternya Si Iblis Itu Karakter Yang Bersifat Siluman Karakter Yang Bersifat Terang Gelap Karakter Yang Bersifat Sembunyi Sembunyi Karakter Yang Bersifat Underground Strategies Karakter Yang Bersifat Licik Ini Menunjuk Karakter Yang Is Caning Way Of Life Very Sneaky Ini Membuat Gereja Pada Waktu Itu Bisa Menjadi Sadar Bagaimana Gerakan Gerakan Iblis Dan Kerajaan Iblis Yang Bermain Di Belakang Manusia Di Belakang Kerajaan Kerajaan Dunia Untuk Menghancurkan Gereja Bahkan Saudara Dikatakan Dalam Ayat Selanjutnya Bahwa Binatang Ini Sendiri Atau Kerajaan Ini Sendiri Yang Ada Kemudian Tidak Ada Kemudian Ada Lagi Terhitung Dalam Satu Raja Dari Sepuluh Atau Dari Tujuh Raja Saudara Bisa Lihat Di Ayat Yang Kesebelas Dan Binatang Yang Pernah Ada Dan Yang Sekarang Tidak Ada Itu Ia Sendiri Adalah Raja K Delapan Dan Namun Demikian Satu Dari Tujuh Itu Dan Ia Menuju Pada Ke Binasaan Saya Akan Jelaskan Lebih Dalam Tentang Tujuh Raja Dan Sepuluh Raja Tapi Karena Kita Lagi Bahas Tentang Binatang Yang Ada Yang Tidak Ada Dan Yang Ada Dikatakan Dalam Ayat Sebelah Sendiri Bahwa Dia Juga Terhitung Di Dalam Tujuh Raja Dan Dia Juga Terhitung Ada Di Dalam Sepuluh Raja Dia Adalah Raja Yang Kedelapan Namun Demikian Satu Dari Tujuh Itu Dan Menuju Pada Kebinasaan Jadi Kalau kita Banding Dengan Pasal 13 Bahwa Binatang Itu Sendiri Adalah Rangkuman Atau Kumpulan Dari Semua Raja Raja Jahat Yang Bersifat Antikristus Tetapi Dia Sendiri Terhitung Di Dalam Kerajaan Kerajaan Itu Makanya Dia Ada Dia Tidak Ada Dia Ada Lagi Jadi Saat Tertentu Dia Sendiri Bisa Menjadi Raja Saat Tentu Dia Tidak Menjadi Raja Orang Lain Yang Menjadi Raja Saat Tentu Dia Menjadi Satu Kerajaan Gelap Saat Tentu Kerajaan Yang Lain Saja Yang Ada Ini Membutuhkan Pikiran Untuk Memahami You You Need To See This Text Completely From First I mean Chapter 13 And 17 Together And Then By The Combination Of These Chapters Then You Understand The Meaning Hanya Saudara Bisa Memahami Ini Dengan Mengkombinasikan Dua Pasal Ini Dan Saya Ingin Menolong Menjelaskan Lebih Dalam Dengan Ayat Yang Kesembilan Dikatakan Bahwa Yang Penting Disini Adalah Akal You Need Your Akal Your Your Logic And Then Your Wisdom Akal Yang Mengandung Hikmat Di Dalam Bahasa Inggris Dia Bilang This Calls For A Mind With Wisdom Akal Dengan Hikmat Ketujuh Ketujuh Kepala Itu Adalah Tujuh Gunung Yang Di Atasnya Perempuan Itu Duduk Ketujuh Nya Adalah Juga Tujuh Raja Lima Di Antaranya Sudah Jatuh Yang Satu Ada Yang Lain Belum Datang Dan Jika Ia Datang Ia Akan Tinggal Seketika Saja Ayat Sembilan Dan Sepuluh Ini Menolong Kita Memahami Ayat Yang Kedelapan So First Nine And Ten Help Us To Understand First Eight Untuk Memahami Raja Atau Kerajaan Yang Invisible Tadi Itu Bisa Dipahami Dengan Baik Dengan Melihat Arti Tujuh Kepala Atau Dikatakan Tujuh Raja Dalam Ayat Sembilan Dan Sepuluh Jadi Dalam Ayat Sembilan Dan Ayat Sepuluh Memberitahukan Kepada Kita Arti Dari Tujuh Kepala Tuhan Katakan Lewat Malaikat Kepada Kita Kepada Gereja Sepanjang Abad Bahwa Yang dimaksud Dengan Tujuh Kepala Dari Binatang Ini Adalah Tujuh Raja Ketujuhnya Adalah Tujuh Raja Lima Diantaranya Sudah Jatuh Yang Satu Ada Yang Lain Belum Datang Jikalau Ia Datang Ia Akan Tinggal Seketika Saja Jadi Tadi kita sudah Lihat Di awal Khotbah Saya Katakan Bahwa Yang dimaksud Dengan Binatang Ini Adalah Kerajaan Antikristus Tapi Di dalam Kerajaan Antikristus Ini Ada Tujuh Kepala Binatang Itu Punya Tujuh Kepala Dan Tuhan Sendiri Katakan Bahwa Yang dimaksud Dengan Tujuh Kepala Itu adalah Tujuh Raja Atau Tujuh Kerajaan Bahkan Tuhan Sendiri Katakan Bahwa Dari Tujuh Raja Itu Atau Tujuh Kerajaan Itu Lima Sudah Selesai Sudah 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 Rubuh Satu Nomor Enam Sekarang Lagi Menguasai Mengontrol Pemerintah Yang nomor Tujuh Nanti Akan Datang Nah Ini Saya Mau Masuk Ke Aplikasi Lebih Tajam Supaya Kita Bisa Mengerti Maksudnya Apa Dalam Penafsiran Saya Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Daniel Pasal Yang Ketujuh Juga Berbicara Tentang Kerajaan Kerajaan Itu Bahkan Dijelaskan Juga Lebih Dalam Tentang Sepuluh Raja Yang Nanti Kita Bahas Dalam Ayat Selanjutnya Tapi Saya Fokus Dulu Ketujuh Raja Dan Yang Dilambangkan Oleh Tujuh Kepala Siapakah Ketujuh Raja Atau Ketujuh Kerajaan Yang Mana Lima Itu Sudah Jatuh Sekarang Yang Nomor Anam Lagi Memerintah Atau Menguasai Dunia Yang Nomor Tujuh Akan Datang Di Dalam Penggalian Pokok Ini Saya Mendapati Bahwa Memang Betul Ada Ada Paling Sedikit Ada Lima Yang Saya Tahu Yang Ada Yang Hebat Yang Luar Biasa Dan Yang Melawan Israel Pada Perjanjian Lama Bahkan Sampai Perjanjian Baru Mendekati Jaman Tuhan Yesus Bahkan Setelah Jaman Tuhan Yesus Juga Lima Bahkan Enam Kerajaan Ini Ada Kita Mau Melihat Secara Praktis Secara Aplikasinya Yang Dimaksud Dengan Lima Enam Dan Tujuh Kerajaan Yang Pertama Yang Yang Saya Lihat Yang Ada Dan Jatuh Yaitu Mesir Dan Sudara Pasti Masih Ingat Di perjanjian Lama Bagaimana Mereka Menjadi Alat Dari Iblis Seperti Salah Satu Dari Kepala Iblis Yang Mau Merobek Robek Menghancurkan Kerajaan Ala Yaitu Israel Pada Saat Itu Sampai Adanya Pembunuhan Dan Lain Sebagainya Dan Firaun Demi Firaun Menjadi Alat Dalam Tangan Iblis Waktu Itu Dan Mesir Jatuh Setelah Mesir Saudara Mungkin Ingat Cerita Tentang Kerajaan Yang Lain Yaitu Kerajaan Asiria Itu Juga Ditercatat Dalam Alkitab Perjanjian Lama Sama Juga Kerajaan Ini Datang Dan Meng Obrak Abri Kerajaan Israel Bahkan Mengambil Mereka Untuk Menjadi Seperti Dia Dijajah Oleh Asiria Setelah Asiria Kerajaan Yang ketiga Datang Yaitu Kerajaan Babylonia Saudara Mungkin Masih Ingat Cerita Tentang Nebot Kad Neser Itu Juga Bangsa Israel Di Porak Poranda Dihantam Oleh Mereka Sebagai Alat Dari Tangan Iblis Untuk Menganjur Dan Jatuh Mesir Jatuh Asiria Jatuh Babylonia Jatuh Setelah Babylonia Ada Lagi Yang Lain Itu Kerajaan Yang Lain Yaitu Kerajaan Yunani Saudara Mungkin Masih Ingat Itu Kerajaan Yunani Mesir Asiria Babylonia Yunani Dan Sebelum Yunani Bahkan Ada Lagi Yang Namanya Kerajaan Persia Itu Saudara Mungkin Masih Ingat Cerita Darius Dan Raja Darius Yang Sangat Terkenal Dan Bangsa Israel Juga Harus Menjadi Ya Dibuang Disana Menjadi Orang-orang Buangan Refugi Seperti Begitu Atau Pembuangan Di Era Persia Tapi Jatuh Mesir Jatuh Asir Jatuh Babylonia Jatuh Persia Jatuh Kemudian Muncul Lagi Yang Lain Namanya Kerajaan Yunani Itu Juga Datang Dan Oleh Karena Itu Pada Jaman Perjanjian Baru Saudara Masih Ingat Bahwa Bahasa Yunani Itu Menjadi Bahasa Dari Bangsa Israel Oleh Karena Kekuasaan Kerajaan Yunani Yang Datang Untuk Menguasai Israel Jadi Sudah Lima Mesir Asir Babylonia Persia Yunani Setelah Itu Yaitu Pada Jaman Setelah Perjanjian Lama Masuk Di Perjanjian Baru Bahkan Pada Jaman Tuhan Yesus Dan Seterusnya Itu Israel Dikuasai Oleh Satu Kekaisaran Kekaisaran Yang Lain Yang Juga Sampai Pada Jaman Yohanes Menulis Ini Namanya Kekaisaran Romawi Itu Nomor Enam Dalam Perhitungan Saya Makanya Saudara Lihat Disini Dikatakan Yang Lima Sudah Jatuh Yaitu Mesir Asiria Babylonia Persia Dan Yunani Jatuh Dan Tuhan Katakan Disini Yang Lima Diantaranya Sudah Jatuh Yang Satu Ada Artinya Sedang Ada Saya baca Di dalam Bahasa Inggris Dia bilang There Are Also Seven Kings Five Have Fallen One Is The Other Has Not Yet Come But When He Does Come He Must Remain For A Little While One Is Berarti Satu Itu Masih Ada Lima Sudah Jatuh Yang Satu Ada Artinya Bahasa Is Itu Artinya Present Bahasa Artinya Sekarang Nah Rasul Yohanes Menulis Ini Pada Saat Sekarang Itu Dia Bukan Menulis Pada Zaman Persia Punya Penguasaan Dia Bukan Menulis Pada Zaman Mesir Sudah Sudah Rubuh Semua Sudah Jatuh Semua Itu Yang Sekarang Lagi Menguasai Pada Zaman Rasul Yohanes Menulis Ini Pada Saat Dia Mendengar Pernyataan Ini Tadkala Malekat Menyatakan Kepada Dia Dan Harus Menulis Ini Ini Lagi Dikontrol Di Perintah Dikuasai Oleh Satu Kerajaan Namanya Kerajaan Romawi Dan Kerajaan Romawi Ini Juga Ada Di Dalam Kerajaan Antikristus Ini Dan Dia Dihitung Sebagai Salah Satu Kepala Dari Tujuh Kepala Itu Salah Satunya Ini Kerajaan Romawi Dan Memang Betul Para Jangman Kerajaan Romawi Ini Bukan Satu Orang Kristen Yang Mati Dan Dibunuh Karena Kerajaan Kerajaan Ini Bersama Dengan Perempuan Itu Haus Darah Itu Yang Dikatakan Dalam Ayat Yang Ke Lima Dan Ke Enam Ayat Ke Enam Dikatakan Dan Aku Melihat Perempuan Itu Mabuk Oleh Darah Orang Kudus Dan Darah Saksi Saksi Yesus Perempuan Itu Tidak Lain Gereja Palsu Tidak Lain Yaitu Kerajaan Iblis Yang Di Dalamnya Ada Kerajaan Romawi Yang Bengis Dan Antikristus Itu Jadi Saudara Kalau Mau Bicara Tentang Antikristus Itu Luas Antikristus Itu Bersifat Kerajaan Antikristus Antikristus Bersifat Si Rajanya Yang Bengis Dan Kaisernya Yang Bengis Yang Bersifat Setan Itu Juga Dihitung Antikristus Dan Tentu Yang Menyangka Tuhan Yesus Itu Antikristus Juga Makanya Saudara Kalau kita Baca Dalam Kitab Satu Yohanes Dikatakan Antikristus Ada Tetapi Ada Banyak Antikristus Dengan Demikian Saudara Untuk Menafsir Pasal 13 Kita Ditolong Oleh Pasal 17 Kita Tidak Sembarangan Saja Katakan Bahwa Ini Antikristus Atau Tidak Alkitab Menjelaskan Bahwa Antikristus Itu Ada Tetapi Ada Banyak Dan Sekarang Saudara Lihat Raja Demi Raja Kaisar Demi Kaisar Kerajaan Demi Kerajaan Yang Mempunyai Karakter Keiblisannya Itu juga Masuk Dalam Kerajaan Antikristus Yang Luar Biasa Bagi Saya Dikatakan Bahwa Yang Sekarang Ada Yaitu Kerajaan Romawi Dan Memang Dia Bukan Satu Dua Orang Yang Dihabiskan Ada Yang Dibuang Di Binatang Mulut Binatang Buas Dimakan Oleh Binatang Buas Digigit Dan Dicabik Oleh Binatang Buas Ada Yang Dibakar Ada Yang Dipukul Ada Berbagai Macam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Si Perempuan Pelacur Besar Dan Si Kota Bible Ini Dan Kerajaan Jahat Ini Kerajaan Iblis Ini Dan Pengikut Pengikutnya Ini Dan Raja Demiraja Yang Disebutkan Ini Ada Tujuh Kerajaan Itu Mereka Alat Alat Dalam Tangan Iblis Semua Maka Terjawab Bagi Saudara Dan Saya Sudah Ada Enam Pertanyaan Sekarang Yang Ketujuh Ini Yang Mana Ketujuh Nya Adalah Tujuh Raja Lima Diantaranya Sudah Jatuh Yang Satu Ada Dan Yang Lain Belum Datang Jika Ia Datang Ia Akan Tinggal Seketika Sanya Saya Sendiri Belum Tahu Yang Ketujuh Ini Yang Mana Tetapi Yang Jelas Yang Ketujuh Dan Yang Terakhir Itu Berarti Sudah Selesai Dan Tuhan Sudah Katakan Itu Datang Itu Dikatakan Datang Tidak Lama Ini Perlu Hikmat Tuhan Bilang Akal Yang Mengandung Hikmat Kita Kita Semua Harus Mencernakan Ini Dengan Baik Dan Syukur Enam Sudah Selesai Karena Kita Sekarang Sudah Tahu Romawi Sudah Selesai Maka Enam Sudah Selesai Tinggal Satu Yang Terakhir Dan Itu Tidak Lama Menurut Tuhan Saya Baca Ulan Lagi Ayat Itu Karena Itu Penting Untuk Kita Yang Hidup Di Akhir Zaman Ini Ketujuh Nya Adalah Juga Tujuh Raja Tujuh Kepala Itu Tujuh Raja Lima Diantaranya Sudah Jatuh Yang Satu Ada Yang Lain Belum Datang Dan Jika Ia Datang Ia Akan Tinggal Seketika Saja Saya Melihat Bahwa Kita Sudah Ada Di Akhir Jaman Bahwa Sebentar Lagi Tuhan Yesus Sudah Datang Maka Yang Nomor Tujuh Ini Menurut Saya Kapan Kapan Saja Dia Ada Saya Mau Lihat Nomor Tujuh Ini Dihubungkan Dengan Ayat Selanjutnya Karena Dikatakan Nomor Tujuh Ini Ada Juga Dihitung Dengan Si Invisible Kingdom Itu Kerajaan Siluman Itu Mari kita Lihat Di Ayat Selanjut Untuk Memahami Raja Yang Ketujuh Ini Dan Binatang Yang Pernah Ada Dan Yang Sekarang Tidak Ada Itu Ia Sendirah Leraja Kedelapan Jadi Sudah Ada Enam Yang Selesai Ada Satu Tujuh Yang Akan Datang Dan Tidak Lama Seketika Saja Terus Yang Binatang Itu Yang Invisible Kerajaan Si Iblis Itu Yang Ada Dan Tidak Ada Yang Bersifat Gelap Dan Muncul Hilang Hilang Ini Ini Masuk Dalam Perhitungan Raja Kedelapan Artinya Dia Masuk Dalam Kerajaan Namun Demikian Satu Dari Ketujuh Itu Dan Ia Menuju Kepada Kebinasaan Sudah Lama Kita Hitung Ini Baik Baik Satu Dari Ketujuh Tetapi Nomor Delapan You Understand One Of The Seven But Also Number Eight Saya Melihat Dalam Bahasa Inggris Biar Yang Ingin Memahami Dalam Bahasa Inggris Bisa Lihat Di Ayat 11 The Beast Who Once Was And Now Is Not Is An Eighth King He Belongs To The Seven And Is Going To His Destruction Saya Baca Lagi Ulang Ayat 11 Ini Karena Ini Menarik Sudara Tujuh Raja Dan Saya Melihat Raja Kerajaan Dan Di dalam Tujuh Itu Binatang Dihitung Sebagai Raja Atau Kerajaan Kedelapan Tetapi Dia Juga Bagian Dari Yang Ketujuh Mari Saya Baca Ulang Dan Binatang Yang Pernah Ada Dan Yang Sekarang Tidak Ada Itu Ia Sendiri Adalah Raja Kedelapan Ingat Baik Baik Yang Tujuh Enam Itu Sudah Jatuh Tinggal Satu Yang Satu Datang Tiba Seketiga Saja Terus Kerajaan Dalam Bentuk Binatang Ini Masuk Nomor Delapan Tetapi Dijelaskan Lagi Dan Namun Demikian Satu Dari Ketujuh Itu Dan Ia Menuju Pada Kibinasah Jadi Sedara Tujuh Raja Enam Sudah Jatuh Tinggal Satu Yang Datang Seketiga Saja Tetapi Dikatakan Tujuh Ini Binatang Ini Dihitung Raja Kedelapan Tapi Dia Juga Masuk Dalam Ketujuh Itu Yang Namanya Siluman Dia Ada Di Dalam Ini Tujuh Tapi Dia Juga Keluar Dari Tujuh Dari Delapan Itulah Iblis Itulah Senikinya Iblis Itulah Kandingnya Itulah Leciknya Iblis Bisa Ada Dalam Tujuh Bisa Keluar Dari Tujuh Bisa Ada Dalam Semua Kerajaan Tapi Bisa Juga Punya Sendiri Kerajaan Ini Beda Dengan Kerajaan Allah Yang Selalu Ada Yang Selalu Bicara Kebenaran Yang Selalu Bicara Nyata Yang Ini Selalu Muncul Tidak Ada 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 Di Tujuh Tapi Tidak Ada Tiba 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 Jadi Delapan Tiba Inilah Kerajaan Kerajaan Anti Kristus Tapi Bagaimanapun Semua Mereka Menuju Pada Kebinasaan Itulah Yang Namanya Enam 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 Kala 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 Binasa 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 Lenyap 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 Hancur 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 Rubuh 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 Jatuh 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 Lost And Lost And Lost And Always Lost To The The Final Destruction Selanjutnya Setelah Menjelaskan Tentang Tujuh Kepala Tuhan Menjelaskan Kepada Gereja Lewat Yohanis Lewat Malaikat Arti Tujuh Tanduk Dan Kesepul Tanduk Tadi Tujuh Kepala Sepuluh Tanduk Dan Kesepuluh Tanduk Yang telah Kau Lihat Itu Adalah Sepuluh Raja Yang Belum Mulai Memerintah Tetapi Satu Jam Lamanya Mereka Akan Menerima Kuasa Sebagai Raja Bersama Sama Dengan Binatang Itu Siapakah Itu Sepuluh Raja Saya Juga Belum Dapati Jawabannya Tetapi Yang Jelas Raja Atau Kerajaan Apapun Yang Melawan Tuhan Melawan Iblis Dia Terhitung Di Dalam Sepuluh Raja Ini Siapa Saja Raja Dan Kerajaan Yang Bersepakat Mau Menjadi Allah Dan Mau Menyembah Dirinya Dan Menolak Tuhan Melawan Tuhan Menolak Tuhan Yesus Mereka Terhitung Di Dalam Sepuluh Raja Ini Tapi Dikatakan Bahwa Mereka Tidak Lama Juga Satu Jam Lamanya Mereka Akan Menerima Kuasa Sebagai Raja Dan Bersama Sama Dengan Binatang Itu Mereka Seiyah Sekata Kekuatan Dan Kekuasaan Mereka Mereka Berikan Kepada Binatang Itu Berarti Mereka Berkomplotan Mereka Bersekutu Dalam Satu Aliansi Aliansi Bersama Sama Sepakat Menjadi Persekutuan Kerajaan Iblis Tidak 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 Saya Merenungkan Dua Poin Ini Antara Tujuh Kepala Dan Sepuluh Tidak Tidak Secara Secara Tidak 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 Melihat Tujuh Itu Mengarah Pada Genapnya Kerajaan Iblis Jadi Kerajaan Kerajaan Iblis Disatukan Bersama Menjadi Genap Dan Iblis Itu Seperti Delapan Tapi Ada Di Dalam Itu Tujuh Yang Genap Itu Dan Bersama Dengan Tujuh Itu Ada Lagi Sepuluh Menunjukkan Kenapa Jadi Seluruh Kekuatan Iblis Itu Ada Bersama Sama Menjadi Satu Untuk Kekuatan Kerajaan Antikrisis Yang disebut Dengan Lambang Binatang Yang keluar Dari Laut Itu Bahkan Yang keluar Dari Dalam Kebinasaan Atau Jurang Maut Jurang Kejake Kegelapan Atau Jurang Kejahatan Yang tidak lain Yaitu Jurang Yang penuh Dengan Keiblisan Dengan Demikian Saudara Kalau Saudara Masuk Di dalam Ayat Yang selanjutnya Menjadi Jelas Mereka Ini Saya Saya Kata Buat Satu Kekuatan Buat Satu Kekuasaan Buat Satu Kesepakatan Untuk Kerajaan Antikristus Binatang Itu Dan mereka Itu semua Berperang Melawan Anak Domba Itu Kerajaan Tuhan Yesus Itu yang Dijelaskan Dalam Ayat Yang Ke 14 Alas Of These Kingdoms United Together In Their Power In Their Agreement For The Antichrist Kingdom And Go Against The Kingdom Of Our Lord Jesus Christ Kingdom Of God Which Is The Children So So Jadi saudara disini menunjukkan peperangan antara kerajaan iblis dan kerajaan Tuhan Antara gereja palsu dan gereja yang benar antara iblis dan Tuhan Allah antara iblis dan pengikut-pengikutnya dan Tuhan Allah dan pengikut-pengikut orang-orang percaya Itu juga yang diceritakan selalu yang diceritakan selalu di dalam pasal pertama, kedua, ketiga, keampet terus sampai pasal 17 selalu aja dia punya sistem berpikir, sistem penjelasannya begitu Peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis Peperangan antara gereja yang benar dan gereja yang palsu Peperangan antara Tuhan, Yesus Kristus dan Antikristus Peperangan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya berada dalam kelompok kerajaan Allah maupun kerajaan iblis Dan itu disimpulkan oleh malaikat di dalam ayat yang ke-14 Mereka akan berperang melawan anak domba Ini kesimpulannya Kalau berperang melawan anak domba berarti bukan saja melawan anak domba tapi juga melawan pengikut-pengikut anak domba Anak domba siapa? Tidak lain Tuhan Yesus Tuhan Yesus ya juru selamat Dan di dalam Tuhan Yesus tidak lain yaitu gereja Dan anggota-anggota kerajaan Allah yaitu orang-orang percaya Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Inilah berita Injil kemenangan lagi Anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Tuhan Ini berita suka cita saudara Memang ada begitu banyak Raja yang bengis dan terhisap terkumpul bersekutu menjadi suatu kekuatan kerajaan Antikristus melawan Kristus tetapi Kristus mengalahkan kerajaan Antikristus Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja Berarti dia menang Berarti dialah yang berkuasa Dan ini hiburan bagi gereja pada waktu itu yang harus menghadapi kerajaan-kerajaan Antikristus Ini juga sekaligus mengimilkan hiburan bagi saudara dan saya Pada saat ini Kalaupun kita melawan si binatang yang datang secara siluman Bagaikan Raja ke-8 yang mau membahayakan kita dengan cara Liciknya yang masuk Menguasai kita dengan cara menggoda kita sebagai kerajaan antara gelap Kita harus ingat bahwa kita ada Tuhan Yesus yang sudah menang Kalaupun dia datang dan menggunakan kerajaan-kerajaan yang kelihatan Atau Raja rasa kelihatan untuk membahayakan kita Kita harus ingat bahwa kita di dalam Tuhan Yesus menang Itu hiburannya Makanya saudara dalam kalimat terakhir dihiburkan secara langsung praktis lagi Dikatakan begini Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Mereka itu siapa? Mereka yang terpanggil Mereka yang dipilih Mereka yang setia Itulah anggota gereja saudara dan saya Mereka yang dipilih Mereka yang dipanggil Mereka yang setia Itu akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Ini hiburan bagi gereja pada waktu pertama Yang mendengar di firman Tuhan Yang ada di Asia kecil itu Mereka boleh rasa terhibur bahwa mereka terhisap di dalamnya Menang bersama dengan anak domba Meskipun ada di dalam pengadiayaan dan kesusahan Tetapi di dalam kesusahan mereka melihat kemenangan Di dalam menghadapi bayang-bayang maut Mereka lihat kehidupan Di dalam kematian mereka lihat Ada kebangkitan dan keselamatan Di dalam kekalahan secara dunia Mereka lihat kemenangan secara surgawi Itulah maksud Tuhan yang memberitakan ini Maka di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan Tuhan Yesus tetap adalah Pengikut-pengikutnya adalah Orang-orang percaya adalah pemenang Orang-orang percaya adalah pemenang Anggota-anggota gereja adalah pemenang Mereka boleh bersuka cita Kapan dan dimana saja Dalam keadaan apa saja Mereka adalah Pemenang Bahkan letih dari pemenang Yang patut bersuka cita Karena kemenangan Demi kemenangan yang diberikan Dan kemenangan itu boleh diangkat Dan boleh dinaikkan Dan dilakukan bersama Karena bukti Kemenangan atas Kerajaan Iblis sudah jelas Setelah Tuhan Yesus mati Dan bangkit dan naik ke surga Kebangkitannya itu membutuhkan kemenangan Maka kita juga pada masa-masa Mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus Dan nanti merayakan kenaikannya Dia naik ke surga Itulah yang membuktikan Kemenangan Demi kemenangan Dan terus menang Dan teruslah hidup sebagai orang-orang Yang menang Amin